Aksi buruh Indonesia di depan Istana Merdeka selalu gagal untuk bisa menyampaikan aspirasi dan ditemui Presiden. Dalam delapan tahun terakhir, setiap awal Mei, hari buruh sedunia ribuan buruh yang memadati kawasan Ring 1, depan Istana, selalu gagal bisa bertemu dengan Presiden. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru bertandang ke pabrik produk rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur. Di hadapan para buruh pabrik, Presiden berkesempatan menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Keputusan ini mulai berlaku tahun depan. Berlaku kepala negara dan kepala pemerintahan setelah mempertimbangkan dengan seksama, mendapatkan pandangan-pandangan dari berbagai pihak, Maka insya Allah, mulai tahun depan, 1 Mei, kita nyatakan sebagai hari libur. Part yang menjadi saksi pengumuman hari buruh sebagai hari libur nasional tampak biasa-biasa saja. Tak ada tuntutan atau dialog dua arah antara buruh dan Presiden. Tuntutan buruh Indonesia masih berkutat di seputar tuntutan upah minimum dan kebutuhan hidup layak, jaminan kesehatan, penghapusan outsourcing, dan stop union boosting premanisme terhadap aktivis buruh. Agedah baru yang sempat mencuat dalam tuntutan aksi buruh tahun ini adalah penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM subsidi. Para buruh mengaku cemas dengan pergerakan harga kebutuhan yang mulai merangkak naik, sementara agedah tuntutan upah minimum mereka masih di bawah standar. Sekalipun belum ada kejelasan soal harga baru premium bersubsidi, namun pemerintah merencanakan kenaikan BBM pada bulan Mei ini. Pemerintah kini tengah menghitung persiapan dana dan bentuk kompensasi yang akan disalurkan masyarakat miskin. Berbeda dengan asumsi pemerintah yang memperkirakan angka inflasi berkisar 4 hingga 5 persen, pengamat ekonomi Ihsan Udin Nursi justru khawatir, inflasi akan tembus di angka 6 persen. Pemerintah baru mengumumkan kenaikan saja, UMP, sorry, harga-harga sudah meluncang nasib-nasib teruang. Karena indikasi yang terlihat pada posisi, inflasi akan mencapai 6 persen. Kalau inflasi terjadi sampai dengan 6 persen, Anda kebayang nggak bahwa yang namanya inflasi itu adalah pemangkasan daya beli masyarakat, terutama masyarakat telah senang bawa. Besaran inflasi yang menembus angka 6 persen ini akan memberi dampak luar biasa bagi kemampuan masyarakat dalam merespon kenaikan harga. Kekhawatiran ini sudah mulai terlihat dengan pergerakan harga yang mulai membebani masyarakat. Sementara dari pihak pemerintah, sampai sekarang masih gamang dan tidak tegas menentukan sikap terkait dengan rencana kenaikan harga BPM. Jadi ketika harga makanan semuanya melonjak, karena kemudian energi melonjak, maka kenaikan harga-harga dengan inflasi seperti itu, itu sama dengan membuat masyarakat tidak mampu untuk belanja makanan. Problema dilematis di bulan Mei ini tentu akan menjadi masalah serius. Tidak saja bagi para buruh, tapi juga masyarakat keseluruhan. Khususnya mereka yang berada di garis kemiskinan. Sementara dari data pemerintah, saat ini jumlah masyarakat miskin mencapai 29 juta. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!